Halo pemerintah dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel belajar hukum ofisial. Nah pada video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa. Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah seperti apa penjelasannya, simak cuplikan berikut ini. Nah Bapak Ibu dan Sobat sekalian, terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa, Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah dalam ketentuan tersebut dikatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, Baik kekosongan terjadi karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau kekosongan terjadi karena diperhentikan, Maka kepala desa perlu melakukan pengangkatan perangkat desa yang memenuhi perseratan. Nah terkait dengan perseratan untuk menjadi calon perangkat desa, hal itu telah saya bahas pada video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat judulnya di atas ini, dan atau juga teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi video di bawah ini. Nah proses pengangkatannya dilakukan dengan mekanisme, yaitu yang pertama, Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Nah unsur kepanitian ini telah saya bahas pada video sebelumnya, teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi video di bawah ini. Kemudian yang kedua, tim atau panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa. Yang ketiga, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diperhentikan. Yang keempat, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, paling sedikit 2 orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada camat. Yang kelima, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 hari kerja. Yang keenam, rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Yang ketujuh, dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan yang kedelapan, dalam hal rekomendasi camat berisikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Nah kemudian, pengaturan lebih lanjut yang mengatur tentang tukas dan fungsi tim seleksi atau panik tiap penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, hal itu diatur dan ditentukan dalam peraturan Kepala Desa. Jadi kurang lebih seperti itu proses dan mekanismenya teman-teman dalam hal melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru. Jadi demikian, semoga bermanfaat bagi dekat-dekat semua sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas. Sampai ketemu pada video berikutnya.